Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama saya Kukusir Topa Aestu dari kelas 13 IJA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di Ultima Industries. Latar belakang praktik kerja lapangan atau PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan program yang wajib dilaksanakan dan diterapkan di SMK sehingga siswa memiliki pengalaman belajar di sekolah dan di dunia kerja. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk memberikan bekal ilmu dalam dunia kerja agar di masa mendatang para siswa dapat bersaing dalam dunia kerja untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan teknis dengan wawasan yang luas dan fleksibel di era kemajuan ICTEK serta mengasah dan mengimplantasikan materi yang diperoleh terkait jurusannya. Dasar hukum PKL Yang pertama, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang pengalolaan dan penyelenggaraan pendidikan Yang ketiga, Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 MIND per 1 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejurusan Berbasis Kompetensi yang link dan match dengan industri Yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 36 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Yang nomor 5, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan Yang nomor 7, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan Kemudian, Tujuan PKL Tujuan PKL diantaranya yaitu Mengimplementasi materi pembelajaran Menambah wawasan dan relasi Melatih skill dan keterampilan Membentuk pola pikir konstruktif Dan merupakan syarat kelulusan bagi siswa SMK Negeri 2 Kelaten Manfaat PKL bagi siswa, sekolah, dan perusahaan Yang pertama, manfaat PKL bagi siswa Satu, siswa dapat beradaptasi dengan dunia kerja Yang kedua, menambah wawasan di dunia kerja Yang ketiga, meningkatkan keterampilan keputar dunia kerja Yang keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari Kemudian, manfaat PKL bagi sekolah Yang pertama, meningkatkan citra sekolah Yang kedua, meningkatkan kualitas kelulusan dari sekolah Yang ketiga, terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan perusahaan Yang keempat, memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan Manfaat PKL bagi perusahaan Yang pertama, terdapat tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya Dapat sebagai koreksi untuk meningkatkan produk ataupun kerja bagi perusahaan Yang ketiga, memberikan dan meningkatkan citra yang positif Yang keempat, sebagai salah satu dukungan program kerja pemerintah Kemudian, tanggung jawab peserta PKL Yang pertama, menjaga nama baik alam mater sekolah Yang nomor dua, melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan Yang nomor tiga, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, sopan, dan bekerjasama yang baik Antara sesama peserta sekolah dan iduka Yang nomor empat, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di industri dan di dunia kerja Yang nomor lima, menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan PKL dengan baik dan hati-hati Kemudian, profil singkat perusahaan Ultima Industris Ultima Industris itu berdiri pada tahun 2017 Yang difounderi atau diperakarsai oleh Mas Salahuddin Al Ayubi Dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa konveksi dan sablon Ultima Industris tersebut berlokasi di Geria Gelagah Hasri, Gelagah Kidul, Tamanan Kesamatan Bangun, Daerah Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kemudian, visi dan misi perusahaan Visi perusahaan Mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya Dan bisa menyerap para tenaga kerja terutama para fresh graduate yang ini terus belajar dan berkembang Dan misi perusahaan menumbuhkan jiwa kemandirian, memupuk jiwa tanggung jawab pada setiap individu dan memutuskan pribadi yang unggul Kemudian, nilai-nilai perusahaan Ultima Industris sangat menjunjung kualitas, orientasi pada pelanggan, kerjasama tim, dan selalu belajar dari setiap order atau setiap masalah yang didapat Kemudian, struktur organisasi perusahaan Sebenarnya, Ultima Industris tersebut masih bersifat sangat kekeluargaan Namun, di sini saya cantumkan sebagai gambaran Yang pertama, dipimpin oleh Mas Salahuddin Al-Ayubi Dan ada karyawan yang ditempatkan di ofis dan produksi Dan saya sendiri, walaupun saya masih siswa PKL, pada saat itu saya ditergaya dimasukkan dalam struktur organisasinya Karena sebelum itu tidak ada yang berposisi sebagai designer apparel Jadi, saya dimasukkan sebagai designer apparel Kemudian, yang diproduksi ada Mas Gima, Mas Bebri, Mas Gian, dan Mas Zaki Yang diproduksi bertugas untuk memproduksi atau memulai proses dari mencetak screen sampai ke packing Kemudian, tugas dan tanggung jawab personal perusahaan, pemimpin industri Yang pertama, mengawasi semua kegiatan proses produksi yang berlangsung Yang kedua, mengkoordinir dan mengarahkan setiap karyawan Serta menentukan pembagian tugas bagi setiap karyawannya Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi Agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpangan kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya Yang keempat, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan karyawan perusahaan Kemudian, tanggung jawab personal karyawan ofis Melakukan komunikasi pada customer maupun calon customer Kemudian, menerima setiap orderan yang masuk Mengerjakan desain sesuai permintaan pimpinan dan orderan Menjaga kebersihan tempat kerja dan membantu tim produksi jika dikecer di plan Kemudian, tanggung jawab personal karyawan produksi Melakukan pemeriksaan keliling dan pemeriksaan sebelum alat dihidupkan Melaporkan temuan kerusakan pada alat kepada pengawas lapangan Kemudian, mengoperasikan alat dengan aman dan produktif sehingga peralatan menjadi tidak cepat rusak Sehingga jangka waktu pemakaian peralatan akan lebih lama Kemudian, melakukan produksi mulai dari proses pecah warna, afdruk, sablon, pres hingga packing sesuai tugas yang telah diberikan pimpinan Yang selanjutnya, memastikan bahwa peralatan dirawat sesuai prosedur dan menjaga kebersihan tempat produksi Kemudian, peraturan perusahaan Yang pertama, semua karyawan diharapkan datang tepat waktu Tidak boleh telat Kemudian, mengoperasikan alat sesuai dengan prosedur Kemudian, menjalin kerja sama-sesama karyawan dengan baik Saling membantu dan menjaga kebersihan tempat kerja Kemudian, tata tertib perusahaan Jam kerja dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore jika tidak ada lembur Kemudian, nomor dua Dilarang menggunakan HP saat kerja kecuali tim ofis Yang ketiga, dilarang merokok saat jam kerja Yang keempat, dilarang tidur saat jam kerja Yang kelima, menjaga kebersihan tempat kerja Kemudian, kesehatan dan keselamatan perusahaan Yang pertama, perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja Yang kedua, karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan perlindungan dan keselamatan kerja Kemudian, nomor tiga Perusahaan menyiapkan perlengkapan P3K jika sudah terlanjur terjadi kecerakaan Kemudian, nomor empat Karyawan wajib membersihkan alat yang telah selesai digunakan Kemudian, rekrutmen perusahaan Poin pertama, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Kemudian, nomor dua Calon karyawan baru dapat mengirimkan lamarannya melalui email perusahaan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan Kemudian, nomor tiga Setiap calon karyawan baru harus melalui tes wawancara meliputi keperibadian dan wawasan yang telah didapat Kemudian, nomor empat Setiap karyawan baru yang baru saja diterima harus melalui masa percobaan paling cepat satu bulan dan paling lama tiga bulan Jika dilihat dari perusahaan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, maka bisa langsung menjadi karyawan tetap Kemudian, ini adalah kegiatan PKL saya selama di Ultima Industries Jadi, desainnya saya diposisikan sebagai desainer aparel di team office Dan ini merupakan flowchart saya selama bekerja sebagai desainer aparel Ini merupakan salah satunya Yaitu, yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan Memahami brief yang diberikan Mencari referensi Mendesain sketsa pertama Kemudian, melakukan quality control Jika quality control tersebut disetujui Atau sketsa tersebut disetujui, maka langsung lanjut ke proses desain Kemudian, jika desain tersebut selesai dan disetujui, maka langsung lanjut ke proses percetakan atau kesablon Ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat sebuah desain ilustrasi untuk aparel Yaitu, ada laptop atau komputer Mouse, pen tab Kemudian, ada pensil Pensil untuk pen tablet Dan juga, tidak lupa, copy Ini merupakan langkah-langkah dalam mendesain sebuah ilustrasi untuk aparel Yang pertama, kita diberikan sebuah brief atau konsep atau ide untuk dari desain yang akan dibuat Di sini, saya ambil contohnya salah satu desain yang saya buat Yaitu, sebuah desain planet bumi dengan ilustrasi pohon zaitun di tengah-tengahnya Dan kelopak jagung yang melingkar Yang pertama, kita buat artboard baru Artboard kosong Ya, di sini, sebelumnya ya, maaf ya Di sini menggunakan aplikasi Photoshop Saya menggunakan aplikasi Photoshop Ya, selanjutkan Ya, kemudian mencari referensi Bisa melalui Pinterest atau search Google Image juga bisa Atau aplikasi atau web-web Tentang desain-desain lainnya juga bisa Yang pertama, saya mencari referensi desain bumi Kemudian, jika sudah semua mendapat Kita kumpulkan jadi satu Dia masukkan ke dalam artboardnya Kemudian, kita mulai buat sketsanya yang pertama Sketsa kasarnya Kemudian, ini yang gambar di bawah merupakan hasil dari revisinya Nah, yang pertama kan ini tidak ada kelopak bunganya Matahari di sampingnya Terus, yang bawah ada gambar kelopak bunganya Nah, kemudian ini proses ingking Proses ingking itu pemberian warna hitam di sampingnya itu Atau penebalan lainnya Pemberian lain Nah, kemudian ini proses coloring warna dasar Saya berikan warna putih yang pertama Biasanya itu warna putih Untuk warna dasarnya Kemudian, ini warna dasar yang kedua Berikan warna-warna basic sesuai dengan kebutuhan Kemudian, ini highlight Eh, shadow ring Ini merupakan shadow Ada bayangan hitam di sini Walaupun tidak terlalu terlihat Kemudian Nah, ini merupakan proses highlight Atau warna cahaya, warna putih ini Ya, kemudian kita save jika sudah selesai Kemudian, export ke jipeg dan bng Dan masukkan ke mockup Kemudian, maaf Kemudian setelah itu Kita bisa kirimkan langsung ke customernya Jika kita disuruh untuk berkomunikasi kepada customer langsung Jika memang disetujui Maka, kemudian desain langsung kita kirimkan kepada tim produksi Untuk di cetak Dan ini merupakan hasil beberapa hasil desain yang saya buat di Ultima Industries Ya, tidak semuanya saya cantumkan Karena terlalu banyak Karena 6 bulan mendesain tidak cukup Kalau saya ditancumkan di sini Ya, ini merupakan proses Atau kegiatan Kegiatan karyawan yang ada di sana Yang pertama ini saya yang sedang mendesain Kemudian ini proses pecah warna Ya, yang kedua ini setelah di print Proses pecah warnanya Kemudian yang ini Proses Aftroop atau penempelan desain pada screen Kemudian ini pemotongan kain Kemudian ada peletakan kain pada meja sablon Kemudian ini tinta Atau pencampuran tinta Kemudian ini proses sablon Dan kemudian ini setelah diposes sablon Maka kita curing atau dikeringkan Setelah itu Jika proses sablon sama curing selesai Maka proses press Atau proses press bertujuan Untuk merapikan Sablon, hasil sablon Agar terlihat lebih mewah atau lebih rapi Kemudian setelah itu Proses steam Atau setrika awap Bertujuan untuk menghaluskan kain Sebelum di packing Dan ini proses packing Atau sudah di packing-packing gini Nah, dan ini merupakan beberapa hasil sablon Dari Ultima Industries Nah, ini kesesuaian kompetensi Yang saya gunakan Yang saya dapat Dari sekolah ke industri Atau ke Ultima Industries Yaitu Saya hanya menggunakan Tiga software ini Yaitu Corel Draw Adobe Photoshop Dan Adobe Illustrator Nah, dan ini saran untuk perusahaan ya Yang satu Kepada pembimbing dan karyawan Penulis saya Atau penulis atau saya Berharap agar perusahaan kedepannya Tetap segan Untuk mengizinkan Dan membimbing pihak sekolah Pihak sekolah saya Atau SMK 2 Klaten ini Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan Kemudian melakukan pembimbingan kepada siswa Mengenai industri kreatif Nah, ini saja Kemudian saran untuk sekolah saya SMK 2 Klaten Oh Ini, maaf Sebaiknya sekolah Sangat menekankan Kepada semua siswanya Untuk menemati tempat PKL Sesuai dengan minat dan bakatnya Karena Takutnya nanti Tidak betah gitu loh Kemudian Sebaiknya setiap jurusan Memberikan daftar tempat praktik Kerja lapangan atau PKL Yang sesuai dengan jurusan Maupun sesuai Bidang-bidangnya Diminati siswa Karena Menurut saya Banyak teman-teman saya Yang sangat keras Sama jurusannya Walaupun ini Masih PKL toh Iya Minta tolong ya Bapak guru Kemudian yang nomor tiga Sebaiknya Pelaksanaan monitoring Dan pembimbingan siswa Dilakukan secara berkala Dan setiap pelaksanaan Monitoring Dan pembimbingan Sebaiknya guru juga Memberikan pesan dan Insya kepada siswa Nah disini Saya menyantumkan Yang nomor tiga ini Karena saya selama PKL Tidak pernah dimonitoring Saya tidak pernah ditanyanya Apa gitu Ya Itu saja untuk sekolah Kemudian Saran untuk adik kelas saya Yaitu Satu Cari referensi tempat PKL Jauh-jauh hari Jangan mepet-mepet Jangan kok Misal Satu bulan mau PKL Baru cari Itu jangan Nanti kayak saya Jadi PKL sendirian Kasian saya Kemudian Pilihlah tempat PKL yang sesuai dengan minat Bakat dan jurusan Jangan kok Kamu Sekolahnya sija PKL TVL ya orang mungkin Kemudian Minta pendapat teman Guru Pakak kelas Dan orang tua Atau orang terdekat Yuk konsomu Nomor empat Nomor empat Selanjutnya Menjaga nama baik SMKN 2 Klaten Jurusan dan perusahaan Yang nomor lima Berani mengambil resiko Dari setiap keputusan yang kita ambil Ya kalau memang Kamu udah mentok Udah dikejar sama Sekolah buat Segera PKL Terus kamu kok gak dapat sesuai minat Ya Ambil aja resikonya Siapa tau itu nanti Bisa berguna juga Bagi kamu Bagi kalian Yang gak sesuai itu Ya itu aja Dari saya Kemudian kesimpulan Ini kayak yang terakhir Yaitu kesimpulan yang saya dapat Dari selama saya PKL Di Ultima Industries Dengan adanya kegiatan PKL Atau praktik kerja lapangan Selain bertujuan untuk Syarat kelulusan Siswa SMK Negeri 2 Klaten PKL atau praktik kerja lapangan Sangat berguna Bagi siswa yang ini Langsung bekerja Setelah lulus dari SMK Ya disini Disini banyak teman saya Yang sudah bekerja Dari tempat PKLnya Dan Sebagai salah satu beserta PKL Saya jadi tau Atau Seberapa kemampuan Saya Jika berada dalam dunia industri Ya Terima kasih Ingat kata-kata ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih